hai 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 kan gue pengen berbagi cerita gua gitu ya di channel nih lonceng misteri gue hubungin dong pihak lonceng misteri abang kita kita kan ngatur jadwal nih Bang ya telponan mah kita buat jadwal lu mau tahu Bang pas bahannya itu nelpon dan nutup teleponnya udah Mas Radin ya Assalamualaikum kata gue Waalaikumsalam itu lampu pecah itu bikin gue buat mutusin gue berhenti pikiran gue gini Bang gua kalau udah berhenti dari sini beres teror semuanya ya akhirnya gua bilang ke musuh sih Bu saya nggak jadi memperpanjang saya mau berhenti ke depan dia pindah lagi Bang lu mau tahu yang terjadi Bang itu pas tahrir dia tuh langsung ngari ke dalam rumah gua ruang tamu bangunin gua kan posisi ruang tamu gua mati bangunin gua gua kaget loncat gua hidupin lampu gua ngeliat buka dia tuh darah semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua kembali lagi di lonceng misteri masih bersama gue Gilang Bang Aditya dan hari ini gua kedatangan seseorang nih taruh sumber gue ini seorang security dia pernah menjaga sebuah rumah mewah empat lantai di daerah lebak bulus Jakarta Selatan dan disana dia cuman buat satu bulan aja ini di sebelah gue udah ada Bang Raden Halo Bang Halo Bang Bang udah mau datang ke studio lonceng misteri buat ngerti kejadian ini warga Bogor datang ke Bekasi luar biasa respect thank you ya udah datang jauh-jauh ini kejadiannya eh kapan Bang terjadi di tahun 2020 pas kejadian waktu rame-ramenya lockdown itu oke nah lu disana nih security yang emang rolling ini sif atau lu khusus jaga pagi atau khusus jaga malam ya Iya kalau gua sendiri kan ya masuk ke situ di khususin Bang khusus buat sip malem enggak boleh diganti lagi tiap hari malem tiap hari masuk malem Iya dan sebelumnya udah pernah jadi seperti itu sebelum sih nggak pernah Bang itu pengalaman makasih deh kalau ada tawaran mungkin makasih enggak ada ini cuman kuat satu bulan satu bulan Bang karena ada satu momen atau suatu kejadian yang menurut gua tuh bisa menyelakai diri gue nantinya Bang makanya gue bilang udahlah cukup sampai disini aja nggak usah dilanjut lagi gitu oke oke dan ini mungkin yang terakhir ya di opening kita biar nggak terlalu lama gue mau cuman mau validasi katanya lu ngalamin kejadian di sana itu bahkan efeknya sampai sekarang ya bahkan sampai lu terakhir mau kesini mau datang kesini lu masih ngalamin itu bener bang itu asal-masalah dari rumah itu dari rumah itu kenapa gue bilang dari rumah itu karena sosok yang sama ya tahan dulu banget ceritanya jadi buat sahabat lonceng nih wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis karena gue berani jamin 100% video malam ini bakal serem banget dan buat kalian yang belum subscribe channel lonceng misteri buran langsung diklik tombol subscribenya biar gue nih makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua Bang Raden usah lama-lama lagi nih Bang langsung kita mulai aja Bang ceritanya oke Bang Raden itu gimana Bang ceritanya Bang awal mulanya tuh kejadiannya di tahun 2020 20 ya posisi lagi ramai lockdown itu tuh kan posisi nganggur tuh nah kebetulan mertua ini kerja di salah satu rumah orang kaya lah gitu di daerah lebak bulus tuh lebak bulus posisi rumahnya di pinggir jalan Kang cuman ada beberapa kejanggalan pertama kali saya masuk misalnya mungkin bisa bilang seni ini masukkan karena orang dalam ya mertua saya kerja di situ baru pertama kali saya datang ke tempat itu bahasanya untuk interview ada tiga orang wanita keluar dari rumah itu merasa penasaran gue tanya sama mertuan itu siapa Pak kata mertua Oh itu pembantu mau mudik dulu seminggu juga pulang ketika gitu oh ya udah maksud gua nggak mau tahu lagi di Bang maksudnya gua nggak nanya-nanya lagi Oh ya udah Pak ya tunjukin lah mes jadi untuk bangunannya nih ceritain dulu untuk bangunannya ini rumah ini empat lantai Bang empat lantai di lantai pertama ini basement mes ada mes tuh tiga untuk karyawan yang mau tidur di situ ya nah diseberang mes ini ada dapur dan kamar mandi gitu nah posisi kalau kita masuk ke basement itu ada satu ruangan yang diaktifkan untuk kantor sementara tubang beberapa karyawan aja yang masuk gitu kan untuk rumahnya ini kan pakai lift Bang untuk lantai duanya ini dia nih ruangan besar cuman ada beberapa kamar di situ nah di lantai dua ini ditempatin oleh adiknya nih perempuan gitu untuk lantai tiganya ini kamar bos saya nih nah pas depan kamar bos saya ini ada kolom berenang kan kolom berenang privatlah bahasanya oke nah dan ruang tamu disitu lumayan besar juga untuk pada kumpul atau gimana nah di lantai empat posisinya itu kalau kata kita bar mini bar mini ke bar pribadi gitu banget tempat karaokean atau apa gitu kan namanya orang kaya kan ya bahasa kita nggak tahu dari kita keluar ke lantai empat itu ada satu dakan itu untuk penyimpanan air toren jadi kalau kita mau naik ke toren tuh kita harus naik tangga yang nempel di tembok itu Bang kita harus naik ke situ kalau mau cek air tuh bahasanya Nah untuk yang kerja disitu kan terutama security ya Bang ada tiga nih Bang kita sebut aja namanya si paha ya paha terus mertua gua sama gua nih itu cuman gue tugasin malam nggak boleh ganti sip Bang harus malam terus nih Bang tiga hari kerja satu hari libur gitu nah untuk paha ini dia tugasnya dari pagi sampai sore aja Bang itu mertua gua sama gua nih Bang malam berdua bahasanya cuman kan libur kita beda nih Bang kalau diantara kita yang liburkan masing-masing sendiri dong pasti nah jadi ada ada tugas dari dua security terutama mertua gua sama si paha ini ya kalau si paha ini tugasnya ini setiap sore jam 4 itu harus hidupin air Bang harus hidupin air di lantai paling atas toren itu Bang kalau untuk mertua gua sendiri ini tugasnya eh matiin matiin air dan ngecek air karena air itu kan kadang sering tersumbat Bang kalau kata mertua gua sering tersumbat terus katanya juga kalau emang udah tersumbat nih gak ada air itu satu lingkungan yang kerja situ kena marah sama bos nggak dicek lah atau apalah gitu kan nah sewaktu-waktu pas pertama kali gue disitu Bang gue diarahin ke mes sama mertua gua Bang ya karena pikiran gua itu masih jam 1 siang ya ah tidur dulu ah kata gue gitu Bang buat tidur nih Bang itu gua kebangun eh sekitar jam setengah lima ya masih inget kok gitu harinya hari Kamis tuh nggak salah setengah lima gua bangun perut gua ada yang indihin Bang perut gua ada yang indihin itu kalau kata kita sosoknya perempuan rambutnya panjang tapi ngebelakangin gua posisi dia duduk nih di perut gua duduk nah itu gua nggak bisa napas nggak bisa gerak badan gua kaku melihat belakang dia Bang jadi pandangan gua nih nggak lepas dari belakangnya sampai gua bener-bener berontak itu kalau gua rasa lama sewaktu di posisi kejadian itu ya lama gua udah istighfar aja dalam hati baca-baca ya sebisa gua gitu kan pas gua lihat cemen dengan kedipan mata Bang hilang dan gua normal itu baju gua basah semua baca-baca semua keringetan ya sampai gua bilang apa sih ini apa sih ini ketemu dari situ gua bilang Pak kalau saya masuk hari Senin gimana kata-kata gitu jangan Senin kalau mau hari Sabtu hari Sabtu hari Sabtu aja malam yaudah saya pulang beli ya Pak saya kan punya guru ngaji Bang pure guru ngaji gini Bang saya ke rumahnya dong Bang kata saya saya nanya nih ke guru saya gua kan manggilnya om om Hai kenapa ya tadi saya Oh enggak itu cuma cuman mimpi padahal gue belum ngomong Bang bahasanya itu cuma cuman mimpi pas saya kan belum bilang Om iya itu cuman mimpi kata guru-guru gitu Bang ngaji ngaji gua yang bener Om iya udah sini dikasih lah gua air Bang disuruh tetesin ke mata gua dan disuruh minum tuh setengahnya sama gua gua minum dong Bang maksudnya bahasa om gue gini ya kamu kuat kerja sebulan disitu jago sih kata gitu Bang ya ngomong gitu udah aneh nih menurut gua Waduh apaan lagi ya kata-kata gue kan gitu Bang udah intinya pesan saya satu jangan kamu takabur jangan kamu nangtang di tempat itu kerja niat kerja aja jangan yang aneh-aneh katanya gitu kan ya udah akhirnya Jumat Sabtu pagi itu Sabtu pagi sekitar jam 7 lah gue berangkat nih Bang maksudnya biar ada istirahat waktu disirahat lagi nih gua berangkat kesana nah sebelum gua masuk ke rumah itu gua ini kan lapar bang ngumakan nih di samping ada warteg Bang gitu gue makan lagi waras itu si Bu Warteg ngomong Mas baru katanya Iya dimana di ini sebelah Oh sambil ketawa banget kenapa Bu enggak ya udah yang penting rumah kuat aja ya katakan gitu ya Bang ternyata si ibu ini bilang si abangnya udah yang ke-6 loh maksudnya gimana Bu ya udah yang ke-6 kemarin tuh banyak Bang paling lama tuh seminggu ada yang dua hari udah kabur security security nah gue masih bertanya-tanya nih Bang ada apa sih dulu nah keyakinan gue kenceng ada sesuatu di rumah ini dari apa yang pertama kali gue lihat si ibu itu ngomong gitu gue sebenarnya malas ngulik Bang karena gue takut gitu ya Bang karena gue takut ntar ada apa-apa sih itu sama gua cuman gue berusaha santai kerja lagu seperti biasa Bang Alhamdulillah Bang selama seminggu tuh enggak ada Bang yang namanya gua nggak denger suara gua dilihatin sesuatu itu gua nggak ada dan bahkan gue tidur di mes tempat gue ditimuin pertama kali dan itu gua oh mungkin emang mimpi kali berarti kan sugesti gua dalam ketakutan udah hilang Bang udah hilang dong nah malemnya sekitar jam 1 mertua gua nih ngajak gue ngecek nih ngecek toren air tuh yang paling atas ya kan Pak kalau misalkan papa lagi libur tugas A nih matiin air jam 4 subuh ini saya apa kata bukan gitu Iya nggak ada lagi karena kalau nggak dimatiin tar mesinnya takutnya meledak katakan gitu Oh ya udah apa cuman gue berat hati ngomong gitu kan Oh ya udah apa karena gue tahu Bang yang berapa itu kan harus matiin ya udah sebenernya Bang kalau mertua gua libur itu tidurnya di mes juga Bang nggak pulang pulang itu tetap dua minggu sekali kadang atau sebulan sekali kadang-kadang ya udah Pak dikasih tahu lah ini tempat matiin kan airnya Nah torrent ini harus dicek airnya karena sering banyak nih yang nyumbat katanya kalau udah kesumbat udah semuanya tuh kena marah sama bos kata gitu kan Bang gue bilang Oh iya Pak kita akhirnya turun Bang kebawah nah di lantai empat yang bar mini itu Bang mertu gua ngomong Bang pas mau naik klip di sini mah jangan takut ah nggak usah takut nggak ada apa-apa katakan gitu kata gua nah disinilah kesalahan gua gua bilang gini ya ngapain takut sih Pak sama yang kayak gituan ketemu mah tinggal tampol aja bahasa bercanda gua nih Bang buat ngilangin rasa takut gua sendiri kan ternyata dari kata-kata gua itu itu yang bikin gua di teror sampai sekarang dari tahun 2020 anjir kata gua nah ini kejadian pertama Bang ya beres gua masuk malam itu Bang nah gua kan tidur kayak biasa Bang jam 3 sore ini gua mandi Bang mandi mandi di kamar mandi yang pas dapur itu Bang depan mes kan disana itu enggak ada bug atau gayung Bang ya bahasanya pakai shower nih gitu kan posisi gua keramas tuh Bang itu mungkin salah satu nggak engehnya gua ya pas boleh keramas seluruh rambut muka nih gua kasih sabun air mati Bang kan gue mereng nih Bang air mati ada yang ngomong Bang suara perempuan Mas mau digosokin nggak gua ngejawab Bang nggak usah kata gue gitu gua nggak engeh Bang nggak usah itu air langsung hidup air hidup itu gua engeh masa gua mandi sama cewek akhirnya gua buru-buru dong nih gua buru-buru selesain gua andukan gua tabut Bang ke kamar tuh masih mikir tuh gua tanya nih ke mertua gua apa tadi ada kan situ masih ada karyawan Bang ya biasanya sampai jam 5 tuh pada bubar tadi ada ini bukan enggak ada kayaknya hari ini enggak ada cewek yang masuk dah cuman Pak ini doang yang masuk sama Pak itu yang bener Pak Iya kenapa emang ada yang gangguin enggak aku nutupin nih Bang enggak Oh kira-kira ente kenapa iya Pak cuman gue masih penasaran dong malamnya gue berpikir tadi suara siapa ya ya tadi siapa ya gitu karena emang satu kondisi gua nggak enggak Bang pas gue kan udah posisi air nyala tuh dan nggak mungkin ada cewek yang mandi bareng sama gua sedangkan disitu nggak ada cewek tinggal selain adenya gitu kan nah malemnya gue tugas kayak biasa nih Bang sama mertua gua jadi kalau gue nih posisi di pos Bang kalau mertua gue nih di basement Bang sama ngecek lantai itu ya kan bukannya gimana-gimana jam tiga gua ngedengar mertu gua ngomongin ah papa ngecek toran dulu katanya Oh iya Pak hati-hati kata saya Iya kamu disini kan Iya dan kemana-mana ya jagain dulu ya takut si Bapak pulang karena bos gue jarang pulang bang mesinnya selama gue sebulan disitu Bang waktu cuman tiga sampai empat kali ketemu bos gua ketemu bosmu empat kali ngeliat bos hari gue nggak tahu tuh bos gua kemana bahasanya gitu ya dan bosnya ini kan bos gue ini tinggal sama adenya bang perempuan adenya ini selama gua kerja disitu enggak pernah yang namanya keluar kamar enggak pernah keluar kamar karena akan di tempat cewek ya ada yang yang cewek itu karena posisi di pos gue ini ada telepon rumah Bang yang dulu tuh nggak tetap rumah yang dulu dia kalau mau nyuruh gua ke mana gitu misalkan beli apa beli apa dia selalu nelfon Bang dan bilang duitnya ada di sini ya nanti makannya taruh sini aja ketok-ketok kata gitu banget jadi gue nggak pernah ketemu nih pire nggak ketemu sampai gue ketok-ketok ya udah balik ke pos gitu doang Bang ngomong dari dari dalam nih balik ke pos ya bu kata gue balik ke pos kayak biasa Emang bener nggak pernah ngeliat gua nah pas malam itu nih kita lanjutkan tadi malam itu yang pas mertua gua ngomong apa-apa ngecek toron dulu ya Pak dan kemana-mana ya itu gua nggak tidur Bang itu gua ngeliat mertua gua nyamperin gua selang lima menit mertua datang lagi ngomong yang sama itu kata-katanya sama apa-apa ke atas dia ngecek toron dulu ya gue nggak ngejawab karena gua kaget tadi siapa Hai semua yang aneh nih Bang ya kan tapi lu tahu yang asli mana gua nggak tahu sampai sekarang tapi gua tanya mertua gua dia bilang sama Iya papa Emang bilang gitu kan kak pas aja gak nah antara yang pertama yang kedua nih yang asli nah pas malam itu gue beres tuh Bang gangguan cuma itu aja nah besok malamnya Hai mertua gua libur kan mertua gua libur otomatis tugas gua di bang ke atas tugas gua ke atas buat matiin air menurut gua sore ke pos ah papa di kamar ya kalau ada apa-apa kasih tahu papa aja ya Pak itu jam tiga bang ingat buat gua jam tiga gua naik lip Bang mau matiin air maksud gue udahlah jam 4 dah air juga pasti penuh kategoran gitu gua cek di hari pertama gua ke atas itu kosong maksudnya bang nggak ada yang nyumbat atau apa nggak ada itu normal tuh Bang pas gua turun kan gua naik lip Bang Hai itu berhenti Bang jadi pertengahan dari lantai empat ke lantai tiga berhenti Bang oke Hai wah Hai masa gua ke jebak di lip sih pikiran gua gitu ya gue nelfon lah mertua gua nih Bang bang kangkat Halo A gitu doang cuman langsung mati gue dikagetin Bang enggak usah takut Mas ada saya wah itu gua Bang pertama kali dalam seumur hidup gua itu gua ngeliat satu sosok cantik-cantik banget Hai mancung itu jelas di samping gua dan posisi si wanita ini pakai daster sebawah denggulah bahasanya pakai sebuah denggulah rambutnya cuma segini Bang tapi lepek basah kulitnya tuh nggak kayak kulit manusia Bang putih kebiruan tahu nggak bang putih kebiruan kulitnya tuh kayak gitu bahasa gua kalau kata kita apa ya ngeliat ngeliat kagak bisa nengok jadi gua pandang ngeliatin dia doang dia nembus Bang klip dari kata tenang Mas ada saya Hai itu gua ngeliatin dia lama dia ngeliatin gua lama banget kita tata-tata apa nih Hai galapa dia muter balik nembus klip guan teriak dong Bang masa ya itu mertu gua ngedenger Bang yang untungnya Bang untung banget mertu gua ngedenger ah ah iya papa saya ke jebak kata bukan gitu Hai dipencet nomor tuh kenapa sih ah itu tadi nggak bisa jalan nggak bisa jalan lipnya ah ini normal papa pencet mertu gua mencet tuh buat ngebuka normal Bang kebuka-kebuka di lantai berapa tuh lantai ada satu basement itu iya kata gua Hai wah masih mikir itu siapa nah besoknya gua sakit Bang dikrokin tuh sama mertua gua tuh mertua gua baik banget Bang ibaratnya krokin dibeliin obat kesehatan obat Hai gua libur dong Bang malamnya mau nggak mau pada aja dulu gua masuk di backup lah sama mertua gua sendiri nih mertua gua besokannya pagi mertua bilang ah udah sembuh belum udah apa udah bisa kayaknya jaga ntar malam sama ya udah ya jaga lagi ya nanti papa tetap di basement iya Pak kata gua nah malam ini tuh gua sakit Bang emang masih meriang tapi gua paksain banget gua tidur Bang lipos gua tidur tuh bongon-bongon subuh bongon-bongon subuh Alhamdulillah nggak ada kejadian tuh Bang selama dua hari ini proses penyembuhan gua bahasa gitu ya nggak ada tuh yang nama kejadian gimana-gimana nah di hari berikutnya gua libur nih Bang di hari berikutnya gue libur gua pulang dong Bang ya karena gue kan di situ posisi udah satu kali libur tuh udah seminggu lah ya maksudnya 8 hari gua pulang lah kangen sama anak gua pulang kayak biasa nih gua ngobrol sama istri gua nggak mau cerita karena istri gue takut orangnya penakut banget tuh nah pas abis maghrib istri gua ngomong eh istri gua keluar dari kamar mandi Bang ya kenapa kenapa kamu ngapain manggil-manggil aku katanya gitu enggak kata-kata gua kan gitu kagak siapa yang manggil lu ih bukannya tadi manggil ya orang sampai sering banget kok suaranya sampai empat kali oh iya kali tadi aku mau kesini bahasa gua ngilangin rasa takut aja nih Bang gua kan gua alih kemana-mana kan bahasa nah malamnya gua nih bukan tipikal orang yang bisa tidur karena kan udah kita jaga malem Bang nggak mungkin bisa tidur sore dong Bang pasti kita tidurin ntar pagi lagi nih gitu kan gue malamnya bergadang Bang gua main game di bangku bangku ruang tamu gua nih Bang main game nah kalau anak gue itu kan kadang suka main sepeda di ruang tamu lupa dirapihin lagi kamar apa gimana itu mungkin kata gua ini pandangan gua dong apa gimana ya sepeda jalan Bang posisi gue tiduran nih di bangku sepeda jalan di samping gue wah kabur ke kamar Bang gue kabur ke kamar bini gua bangun kenapa sih ya Hai gua nggak bisa ngomong disitu udah tidur udah tidur besok paginya bini gua bangun bangunin gua nih jam sembilan kamu ngapain minum-minum sepeda si AA katanya mindahin pada itu yang gua lihat banget malam jalan sendiri deh nyangkanya gue yang mindahin cuman gua iain sama gua karena gua tahu bini gua penakut banget gitu kan oh iya semalem digeserin soalnya mau naro ini orang-orang taruh di kamar ke jangan disitu katanya pas banget di belakang pintu nah posisi itu jalan kan itu kan jalan di samping gua Bang ngarah ke pintu nih Bang tapi mau nyampe pintu nah bini gua bilang itu menemukan sepeda udah malang di belakang pintu Bang pas paginya kan udah malang di belakang pintu udah lah kata gua udah dong jangan ikut-jangan ikut gitu kan pikiran gua ah gua ke rumah guru ngaji gua lagi kali ya gitu kan tuh malamnya gua sempetin Bang kesitu eh sore itu gua sempetin kesitu Om saya mau berangkat kerja kemarin gini-gini ikut dia ke rumah udah susah dilepasnya bah gua tanya dong apaan Om yang ikut yang kamu lihat kenapa bisa ikut dia suka bukan sama kamu tapi sama yang di badan kamu kok bingung dong Bang ngapain di badan gua kata gua gitu saya tanya apaan sih Om yang di badan saya nanti kamu tahu agak bingung ya Iya itu tuh yang sampai sekarang setiap gua kemana-mana orang itu enggak pernah yang namanya mau ngasih tahu apa yang di belakang gua intinya kalau dari Ustadz atau Om gua sendiri nih bicara eh dia mengikuti gua sampai rumah karena suka sama yang ada di badan gua itu sedangkan kita sendirikan bingung apa yang di dari badan kita gitu lho Bang lanjutlah gua masuk nih Bang sekitar jam setengah satu tulang Hai gua kan sore disitu Bang jam setengah enam udah disitu jaga gua nilapan cuman biasa gue setengah ngopi lu diposkan senangmu disitu itu jam setengah satu jam setengah satu malam bos gue nelpon Bang terus gua nelpon dari atas nih ya Pak kenapa kata gitu itu liatin dia punya keponakan Bang kembar namanya si Susan lah ya yang satunya nah yang satunya ini suka bawa temen-temennya nih Bang pada party disitu lah bahasanya di bar pribadi dia Bang yang lantai empat sama suka pada berenang dah bawa temennya tuh nah si susan ini kita bisa bilang ya remaja lah mungkin sepantaran gue ya di waktu itu nah posisi malam ini selanjut posisi malamnya si gue tadi bilang kan dipositu ada telepon telepon rumah yang yang berdering itu kan jam setengah satu bosku nelpon Bang dengan den bilangin si susan kalau pada berenang jangan berisik susan Pak saya dari sore disini Pak nggak ada yang masuk udah kamu lihat dulu kata dia gitu Bang kamu lihat dulu Oh iya Pak gua nggak mau kesalahan dong Bang maksud gua gua harus lihat dulu nih apa yang disurang bos gua gua ke atas nih Bang ninggalin pos nah cuman ninggalin pos gua masuk ke basement dulu Bang nggak lewat tangga nih gua masuk ke basement naik lip lah bahasanya gua bilang ke mertua gua Pak tolong jaga pos dulu ya saya mau ngecek ke atas Oh iya waktu gua ke pos gua ke atas dong Bang ke lantai tiga itu kosong Bang air aja tenang akhirnya gua ketok kamar bos gua Pak nggak ada orang itu itu gua ngomong sambil takut Bang Pak nggak ada orang bos gua ngejawab Hai bungkusku langsung jawab gitu doang dulu turun dong Bang orang dia udah ngejawab dong ya kan gue tadi kan bilang mertua gua kan suruh ke pos Bang ya kan mertua gua suruh ke pos pas gua ke pos itu udah bunyi klakson kenceng banget Bang gua buka dong sama gua itu mobil bos gua dan lu mau tahu Bang gue dimarahin sama bos gua kalau jaga tuh jangan kabur-kaburan kemana-mana kena semput gua bang diomeli gila dan lu mau tahu mertua gua itu keluar juga pas gue diomeli papa tadi kan saya suruh jagain dulu padahal mertua keluar kamar mandi lagi buang air ah iya anjir itu gua disitu udah gua nggak karun Bang pikiran gua langsung gua disitu kan posisi gua udah tiga minggu ya Bang gue mikir gini ah gua keluar tanggung banget gajian masa gitu Bang masa iya gua nggak bisa sih game-game di pos aja gitu gua usah kemana-mana gitu ya Bang biar gua nggak takut gitu kan nah kita lanjutlah beres ke dalam berin dipanggil gua keruangan besokannya Bang panggil gua ngobos gua ceramahin dah bahasanya kalau masih mau kerja gini gini-gini jangan tinggal-tinggalin pos biarin tuh keurusan orang tua kamu gini-gini-gini katanya iya Pak iya Pak gua ya Indah ya iya gue udah males ngomong Bang sebenernya tuh udah beberapa hari tuh gue udah diem aja sampai sekuriti siang tuh si H ini Hai nanya dan lu kenapa kok diem mulu enggak Pak bersumah saya cerita juga enggak bakal percaya Hai percaya kok bahasa sih ha gitu Bang percaya kok Hai percaya apaan sih Pak Hai dilihatin ya saya sih nggak pernah ngeliat kata si Hani Bang saya nggak pernah ngeliat tapi si Agung kemarin bawaan saya sekuriti di sini di cuman kuat dua hari nggak ada kabar Hai katanya di teror abis-abisan dia ke rumah saya cerita minta maaf ke saya mungkin itu karena yang lagi kamu rasain tapi saya sendiri nggak pernah ngerasain bahkan dilihatin juga balikin dong Bang betul gua ya iyalah Bapak nggak bakal dilihatin Bapak tugasnya pagi sampai sore doang bangga sih coba di tukeran sekali aja Pak Aduh saya daripada suruh jaga malam mending keluar Bang begitu ngomong gue Bang betul gua gua makin enggak respect deh bahasnya ke dia kini amat sih ketua Hai akhirnya disitu gue punya punya keputusan Bang akhir bulan gue harus cabut gitu Bang keluar gaji gue harus cabut gitu gue cerita lah sama bini gua bun kalau misalkan keluar dari tempat ini kira-kira gimana kenapa gimana ya tanggapan kamu emang kenapa nggak betah ya jangan dipaksain atuh jauhkan katanya gitu bini gua tuh nggak nuntut Bang gua harus kerja itu enggak tapi emang kita denger kalau gaji harusnya menggiurkan ya karena nominalnya lumayan gede Bang di atas UMR Jakarta kan sekuriti rumahan gaji di atas UMR Jakarta itu mustahil Bang ya kan untuk zaman sekarang biasanya paling berapa di UMR ya nah istri gua nggak papa tuh ngijinin Bang ya kan juga libur selang dari situ balik lagi nih Bang ke kantor ceritanya gue balik lagi kantor gua ngomonglah baik-baik sama mertua gua atas niatku mau keluar menurut gua nggak banyak ngomong Yaudah politik pilihan AA gitu papa kan cuman mau ngebantuin buat nyari kerja kata mertu gue kan gitu Bang ya Pak makasih Pak maaf ya Pak bukan saya ngecewain gimana-gimana ya Nah yang tadi gua bilang si susan ini kan kembar Bang ya kita sebut lagi si susi susi ya susi ya susi ini tangan kanannya bos gua Oke susi ini jadi kalau misalkan masuk harus ke dia dulu tuh Bang ya kan gua bilang dong susi saya kayaknya awal bulan ini mau keluar deh kenapa dengkete nggak betah ya di sini betah sih Bu cuman kayaknya agak jauh nih jaraknya Bu nggak kuat badan saya Bu kan ya Bogor bakbulus ya bahasa gue akan ke situ ya Bang karena gue nggak mau nyebarin jelhoak lah disitu bahasanya nggak mereka tahu gitu ya kenapa sih emang kurang gajinya digituin Bang udah emang orang kaya ya saya tambahin mingguan 200 ya itu Bang kalau lu tawaran kayak gitu ya Bang siapa yang nggak tergiur sih gua mikir lagi disitu Bang mikir lagi sampai dia ngewayain gue Bang gimana den nggak jadi keluar kan biar saya nggak nyari gantinya mulu nih gantinya mulu berarti udah banyak banget udah banyak ya nah keinget lah gua sama kejadian si ibu warung samping nih ngomong warteg ya warteg saya tuh orang ke-6 dari si ibu itu ngomong gue langsung ke warung samping tuh Bang makan nih bahasanya sambil ngulik ibu warung ini Bang Bu kenapa sih lu pada keluar ya kemarin-marin saya nggak ada apa-apa aman-aman aja lu pura-pura gitu pura-pura karena kalau misalkan kita ini kan nggak bakal dikasih tahu sama dia Bang iya bener enggak Mas cuman cerita-cerita mereka yang pada makan di rumah saya itu katanya di datangin sosok inilah sosok itulah rumah katanya kan nah mereka tuh nggak kuas sama gangguannya emang bener warung rumah ini saya nih disini udah lama Mas samping rumah ini emang rumah ini angker sih Mas kadang orang lewat aja suka banyak yang ngeliat ada yang duduk di atas gerbang katanya kadang duduk di atas poskuriti katanya gitu nah dari situ gua udah tahu nih cuman gua nggak mau nyari tahu lagi nih selanjutnya karena masih ada waktu gua kerja nih Bang nih berapa hari waktu itu misalnya itu kurang lebih susah sisa-sisa tiga harian tiga tiga sampai empat hari lah bahasanya tiga sampai empat hari besoknya kan gue libur Bang ya kan gue libur gue pulang lagi ke Bogor mastiin lagi gue bilang bun tadi bu Susi ngomong kayak gini pas aku bilang mau keluar tambahin ya kata gua terus kata bini gua balik lagi dah gimana mau kamu jangan dipaksain intinya aku menganuntut kamu karena kondisi juga lagi kayak gini lagi sulit gue mikir lagi banget Aduh udah gue yakin tekat gua udah kenceng nih Bang udah lah mau ketemu apaan G yang penting gua dapet duit bisa ngasih makan anak bini bahasa gitu Bang memutuskan lanjut lanjut gue memutuskan lanjut harusnya ya kan nah masuk lagi nih Bang gua posisi gua kerja nih tinggal dua dua hari dua hari lagi tuh Bang tapi lu udah ngasih kepastian langsung lanjut lanjut udah bilang lanjut nah masih ada posisi dua hari lagi ini buat mencapai di waktu gajian gua Bang ya kan nah disitu di hari pertama gua masuk dari pertama mau selesai nih Bang tinggal dua hari lagi itu aman Bang nggak ada apa-apa meyakinkan gua dong ya kan meyakinkan gua nih buat lanjut nah udahlah lanjut aja nggak usah mikirnya aneh-aneh bahasanya kesitu Bang nah besokannya mertua gua libur Bang Hai mertua gua libur nih otomatis gua harus ecek toren Bang ya gantiin tugas per toren dari jem itu jam setengah empat bang lompat subuh tengah empat cuma pikiran gua gini Bang kemarin gue naiknya ke jebak naik tangga naik tangga gubang aman sampai atas nah lantai empat itu baru suara tuh Bang kayak benturan kaleng dong treng-treng gitu suara pikiran gua mungkin masih ada kali ya orang proyek yang kerja jam segini karena posisi itu rumah tinggi banget Bang kayak gedung kan lantai empat lantai empat kalau kita lihat ke torrennya itu posisi kan di lantai lima Bang karena ada tingkat lagi kan gitu ah ada yang kerja udah nih gua masih optimis lah maksudnya nggak ada pikiran aneh-aneh juga kan maksudnya gua naik gua matiin dulu air Bang gua buka dong torren ya kan torren itu gua nggak ada pikiran aneh Bang pas gua lu tahu rambut ijuk tahu ijuk Bang Biasanya kalau misalkan yang kolom ikan tuh buat ngebeningin air tuh pakai ijuk-ijuk itu Bang ya yang semacam itu semacam ijuk itu kata gue gue ngomong sendiri itu gimana kagak mau mampet ini siapa naruh ijuk kata gue kan gitu Bang karena emang rambut tebel doang kan gue pegang sama gua itu paling balik Bang itu kepala Bang bukan ijuk dan lu mau tahu Bang pas gua balik ini dia tuh langsung natap gua ya yang notabernya enggak punya mata enggak punya hidup nggak punya mulut rata di situ gua Bang gua nggak tahu di dalam itu ada badannya atau itu cuman kepala ya dong tapi gue berani bilang itu kepala doang kenapa karena nanti bakal ada cerita dia mengikuti sampai rumah gua itu gua udah stress Bang gua nggak gitu toren gua loncat itu kan ada sekitar 4 meter Bang ya loncat nggak turun naik tangga kocok gua lari ke tangga Bang lantai tiga ke lantai empat ketemu mertua gua gue inget masih pakai baju kuning tanah kotak-kotak pendek dari lantai empat gue turun mertua gue lagi naik mau ke atas di berhentiin mertua gua kenapa enggak apa tapi gua takut udah ada bapak ke atas dulu ngecek ini diapa gua turun lari ke basement lu mau tahu mertua gua lagi masak ini juga ketemu udah bangun tapi lagi masak ini gimana gua nggak kaget Bang ya kan dia lagi libur nah itu gua tanya dong Bang Pak lagi off ya gua tanya dong Pak dari tadi baru juga keluar memasak mie lapar papa tadi siapa Bang itu bikin gue buat mutusin gue berhenti mutusin buat berhenti pikiran gue gini Bang gua udah berhenti dari sini beres teror semuanya ya akhirnya gua bilang ke busasi Bu saya nggak jadi memperpanjang saya mau berhenti soalnya saya ada panggilan kerja keluar udah gitu Maksudnya ngenakin ya Bang nggak enak lah kalau kita hidup lain atau cerita anak-anak tentang disitu kan gua keluar gua pamit ngerti Bang sama mereka yang ada disitu nah satu Bang pas gua mau pamit buat tanya mertua gua nih pah lagi rumah segede gini kenapa sih cuman berdua doang kata saya kan gitu karena gua mertua doang nih Bang emang ada adik cuman nggak pernah keluarkan bahasanya bos gue juga jarang pulang sebenarnya dari kemarin tuh banyak yang keluar cuman kita nih nggak tahu mereka keluar tuh kenapa kata gitu kata mertua gua nih alibinya kemarin pembantu papa kira kan dia bilang mau mudik cuman seminggu tapi nggak balik lagi emang sih si pembantu itu tiga-tiga pernah cerita di lantai tiga mau keempat mau ngebersih bersih nih Bang beres-beres mereka tuh hampir tiga-tiga yang ngerasain kakinya ditarik Bang di tangga itu tapi mereka nggak ngelihat sosok dari kejadian ditarik itu mereka tuh mutusin buat bahasa ke bosnya tuh mudik banget tapi nggak balik lagi akhirnya udahlah dijinin yaudah bahasanya busus ini baik Bang maaf ya kalau misalkan saya selama nyuruh kamu ada kata-kata enak ini baik-baik banget kembaran kemarin si susan ya kemarin susan ini yaudah akhirnya gua mutusin buat pulang Bang pikiran gua tenang Bang pas gua mutusin buat pulang dan berhenti itu eh ternyata makin parah Bang yang gua sangka itu bakal tenang ternyata makin parah si sosok itu ngikutin sampai rumah gua bahkan sekarang sampai sekarang sekarang pertama gua pulang gua jatuh Bang dari motor lu tahu enggak play oper kalau misalkan kita dari arah bintaro mau ke parung tuh Bang yang mau masuk punuk cabai playoper bintaro mau ke parung ayah kalau misalkan kita lewat lebak bulus nih gua kan pulang biasa lewat parung tuh Bang kan kita lewati playoper satu itu Bang Oh ya yang agak belok itu Bang itu enggak 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 hujan enggak licin bahasanya Bang gue juga posisi baru kan tiba-tiba kepleset kayak gua bahan gue tuh nginjak oli Bang licin banget padahal gue lagi pelan Bang tapi motor seret jauh banget ya itu habis tangan gua Bang besok semua itu posisi jam setengah sembilan pagi kan emang mungkin pikiran gua ngantuk kali karena kan gua belum tidur Bang habis ngeliat itu juga kan bahasanya semalam itu kan belum tidur yaudahlah deh akhirnya gua jalan pulanglah dengan kondisi pada besut nih Bang gua nggak ngeh handphone gue hilang handphone gue hilang tuh karena kan gue naruh di kantongnya handphone gue hilang kata gua yaudahlah kata gue ikhlasin aja ntar juga diganti kata gue gitu keren gue udah beres udah gue tidur nenangin diri ternyata pas gue bangun itu gua bener-bener enggak bisa bangun Bang gue melekin mata nih banget gue nggak bisa banget sakit merian gua tiga hari sakit lagi ya itu gue ngerasa ya Bang posisi sakit dada gue nyesek kepala gue kayak orang merinding tapi berasa gede lo kepalat itu tebal banget gitu Bang itu kaki atau tangan digerakin aja ngilu semua suruh badak nah inisiatif lah mungkin istri gua nih manggil si guru ngaji gua Bang diobatin lah guru ngaji gua nih dan rumah itu dibersihin Bang keseluruhannya sama guru ngaji gua guru ngaji gua gua kesitu jam 4 sore abis maghrib gua udah bisa duduk udah bisa ngerokok udah bisa ngopi Hai tak masuk akal nih kata gue kan Oh berarti emang sakitnya bukan piur badan gua sakit nih kata gua pasti ada sesuatu yang nempel gitu kan besokannya itu gua ingat malam Senin Bang malam Senin Hai gua gabut jam 8 malem masih sore banget Bang ya kan jadi di rumah gua tuh Bang posisi rumah rumah gua ini rumah nah ini space ada tanah kosong Bang Nah di sini nih ada kali kecil sungai kecil nah di sebalik sungai kecil itu ada tembok tinggi Bang ada pagar ya kan kalau gue nyuci motor di depan rumah gua gua kan nyampingin pagar itu Bang ya kan pasti gue si motor tuh jam 8 masih sore banget nyuci lah gua nih Hai pas beres nyuci Hai gua ngeliat ke arah sana Bang kata gua siapa yang ngejemur spray di situ itu rajin amat kata gue sampai nyebrang-nyebrang kekali gua ngeliat spray Bang spray putih gede nah Hai kalau kalau tempat gelap terus kena kiasan lampu kan suka nyorot gitu Bang ya ya penerangan lampunya suka nyorot gitu ya Bang itu makin gua tegasin makin jelas Bang ternyata itu sosok itu cewek rambutnya panjang mukanya rata ngeliat gue sambil begini Bang dan lu mau tahu di nyopotin palanya ngejatuhin kekali wang astaga itu gue pingsan bang itu gue pingsan atau kuris itu pertama kalinya ngeliat sosok nah disitulah dari kejadian gua ngeliat ini gua bisa yakin yang ditorongin itu cuman pala nggak sama badan dia nyabut dia ngejatuhin gitu dan itu pala jatuh kekali Bang gue dibangunin sama-sama Bang gua dari situ gua udah padahal gua sembuh loh Bang baru kemarin sembuh tuh gua sakit lagi Bang sakit lagi karena rasa takut cetroma dan setiap malam gua dimimpin sama dia bang selama gua sakit ada satu mimpi yang dia memperkenalkan dirinya siapa saya mau kamu nikahin saya di bingung bilang gitu saya mau kamu nikahin saya kalau kamu nggak mau nikah sama saya musibah terus yang akan terjadi sama kamu ini juga namanya dia bilang nyebutin namanya kalau namanya itu desi desi ya makanya kalau temen gue nih Bang itu menurut sering banget jangan lihat di rumah temen gua perkarangan rumah gua disitu bahkan anak-anak gue sendiri yang sering pernah melihat dia itu selalu mau nyebut dia desi karena gue pernah nyeritain ini gue pernah mimpin karena Madin desi gitu Nah gue yakin Bang sosok perempuan yang gue lihat di lip yang posisi basah sama sosok itu sama satu sosok yang sama cuman berbeda bentuk yang anehnya lagi gue tuh nggak pernah melihat sosok lain di rumah tempat gue kerja selain sosok itu antara dua itu ya paling sosok tambahannya yang menyerupai itu sering banget yang paling sering banget gitu nah selanjutnya bereslah nih Bang gua sembuh nih kita lanjut beres sembuh dari sakit gua Bang pas gua habis ngerecang kepala copot itu teman gua ngejenguk dong Bang menjenguk gue nih Bang bareng-bareng itu ada enam orang Bang gua bilang lu bareng nginep ya di sini ya temenin gua gitu akhirnya kita semua tidur rumah gue nih ada teras Bang ada teras depan cuman kan ada kanovia maksudnya agak ketutup gitu gelar tikr lah gelar karpet disitu Bang kita duduk tidur berenem berenem tuh berenem posisi gua anggaplah gua nih paling pojok di samping gue nih si Edi ya kan dan di samping gue temen-temen gue yang lain gitu itu kebangun jen setengah tiga setengah tiga Bang gua kebangun gua ngelihat Bang itu si sosok Desi jadi posisi rumah gua tuh Bajaringan dia tuh nempel di Bajaringan tapi palanya kebawah gua kaget replik gue narik temen gue si Edi nih Bang narik temen gue si Edi nih yang di samping gue pas banget kan ayo masuk kata gue pindahlah kedalem lu kenapa sih Bang kata si Edi gitu gua nggak bisa nyeritain nih kata gua karena gue yakin ketika gue ceritain dia masih di depan nih kata gue kan gitu enggak udah tidur sini ya temenin gua lu kenapa udah di sini udah bang dia mau nemenin gua tidur duang tamu tuh akhirnya tidur lagu berdua nih yang lain pada depan tuh masih depan tuh berenpat tuh yang bangunin gua bang bang gerah banget ku tidur depan ah katanya nah gua ngejawab gitu dong bang inget gua gitu ke depan kan dia pindah lagi bang lu mau tahu yang terjadi itu pas tahrim dia tuh langsung ngari ke dalam rumah gua ke ruang tamu ngebangunin gua kan posisi ruang tamu gua mati bang lampunya dengan ngebangunin gua gua kaget loncat gua hidupin lampu gua ngeliat muka dia tuh darah semua ah muka dia nih Bang dari sini itu darah semua bahkan saksinya itu kelima temen gue disitu Bang itu posisi darah semua dia bilang apa digigit tikus kata dia gitu Bang kata dia kata dia digigit tikus tapi darahnya kan ngocor banyak Bang nggak normal nih kata gua gua ambillah anduk basah Bang gua lapin muka itu enggak ada luka sama sekali kalau lu digigit tikus nggak mungkin banget nggak bengkak Bang tikus lu tahu sendiri kan kumanya luka dong itu minimal ada luka atau bekas gigitannya ini sama sekali nggak ada temen gua darahnya tuh bukan kayak darah orang Bang darahnya tuh merah pekat kayak teman kenapa gua bisa bilang karena gua ngelapin saksi dari situ banyak temen-temen kalau pada nonton masih pada ingat nih masih pada ingat masih pada ingat bahkan malah kejadian kalau jadi bahan ceng ada sedi makanya tidur cuci muka biar nggak digigit tikus gitu masih suka ngeceg-ngeceg ke situ ya kalau nongkrongan nah dari kondisi itu atau kejadian itu sih ini udah nggak pernah lagi berani tidur di rumah gua masih selalu pulang kalau lumayan ya bahkan nggak pernah main banget sampai sekarang Oke udah nggak pernah lagi lagi ya pikiran gue gini karena gua ngeliat sosok desi di atas itu Bang gua belum yakini itu darahnya desi yang tumpah ke muka dia Oke ini sosok yang di atas itu yang lu lihatnya gimana sosoknya Sosoknya sama seperti yang nyopotin kepala Bang gimana posisi rambutnya itu banyak Bang panjang nih sampai ya kalau kata kita anggap 4 meter dia bisa sampai 3 meter karena panjangan rambutnya pada badan rambutnya turun dan palanya itu ngadep ke muka gua jadi lehernya dia tuh kayak patah Bang kayak patah dan posisi dia tuh kayak pegangan gini Bang kakinya pun nempel di atas dan dia ngeliatin begitu di situ Bang gua kenapa gua bilang itu sosok ngikutin karena mukanya pun sama dari yang gua temen di toren dari situ gua bilang ini pasti kerjaan atau ulangnya si desi nah dari situlah gua cerita ke temen-temen gua soal adanya desi tapi gua masih ngerahasiain nih dari temen gua yang ketupahan darah itu Bang dari situ gua bilang kok teror nggak udah-udah ya gitu nanya lah gua ke temen gua Bang kayak antri nyu kemana kek yang bisa ngobatin kata gua gua nggak mau kayak gini terus gitu gua gua hampir gila itu Bang sumpah gua kayak diem bengong gitu Bang diantrin sama temen gua jadi gue orang pinter Bang setiap orang pinter yang ngobatin gua selalu bilang kalau sosok itu suka sama gua suka sama yang di badan gua setiap orang pinter yang gua datangin dan dan gua selalu tanya Bang sosok yang di badan gua itu apa orang pinter itu atau mereka-mereka itu mereka nggak pernah ada yang mau ngasih tahu bahkan sampai sekarang nggak ada yang pernah mau ngasih tahu udah berapa orang pinter lu datangin itu 20 lebih Bang 20 lebih orang pinter didatengin gua sampai ke maaf ya Bang salah satu suku yang di Jawa Barat terkenal banget itu gua sampai masuk ke pedalamannya dan gua ketika nemuin salah satu orang pinter disitu diusir gua sama orang pinter itu sana bukan di sini tempat kamu pulang gua udah habis ongkos banyak Bang bahasanya gitu ya gue udah ya apa Biasanya kalau kita ke situ tuh suka ada yang kita ngarahin kita nih Bang menunjukin jalan bahasanya gayet ya apa bahasa itu kita disuruh ini suruh ini kadang suruh itu ngeluarin duit Bang itu udah habis gede Bang gua ke tempat tujuan itu diusir maksudnya udah dah gua pulang gua mutusin pulang tuh karena gua kan ngajak kawan gua Bang perempat nih Bang nih kawan gua kalau nonton pasti inget dah itu sosok yang di rumah gua ngikut Bang bahkan nampakin ke temen gua gua nih tahu Bang yang namanya kita waktu mau ke sana nah turunan tuh landai Bang tangga-tangga itu landai pas pulang nih gua berempat ngeliat tanjakan tuh begini Bang vertikal sampai gua ngerabak kok naik tangga itu kok gitu sih nah itu yang gue bingung nah posisi ada di kebon cuman posisi kebon ini hutan lah tengah hutan cuman jalannya agak nikung ini Bang nah kalau misalkan kita di sini kita ngeliat yang di depan dong Bang yang ngeliat jalan di depan dong ada apa temen gua ada tuh Bang namanya Dublin inget banget gue dia berhenti narik gua mukanya pucet Bang begitu Nah gua ngeliat ke arah yang dia lihat Bang itu sosok si desi tinggi gede mukanya rata itu dilihat sama temen gua juga gua bilang udah ayo tungguin yang lain dulu kata gua gitu Bang karena kan yang dua ini belakangan Bang ketinggalannya kenapa itu enggak gua nutupin nih Bang maksudnya sih belum tuh nutupin ntar ceritanya depan aja kata gua gitu kan udah nih gua jalan sama mereka itu pas gua samperin yang gua itu pohon pisang Bang yang gua lihat itu pohon pisang ternyata tapi di tengah jalan masa pohon pisang di tengah jalan iya gua berpati ngeliat itu pohon pisang tengah jalan pikirannya ya pohon pisang tengah jalan aduh pohon pisang apaan ketemu kan gitu ya Bang nggak disitu aja terornya gua pulang nah posisi gue berempat kecape nih Bang tidurlah di kamar anak gue nih berempat nih gua karena kan kamar anak gue ada AC Bang dingin ya maksudnya enak ada temen gua padil namanya ngajak udah keluar Bang keluar ya Bang tau mau pikir ngapake yuk di depan rumah gua kan ada base game tempat becah nongkrong banget ya kayak bangku-bangku meja dari beton lah bahasanya duduk disitu sambil nabun Bang nah yang lain pada masuk nih Bang masih itu lain pada tidur Bang langsung tuh dua orang gitu Padil nih ngeliat ke salah satu rumah salah satu rumah yang di deket rumah gua nih Bang ngomong gini Bang kok bisa ya lu diikutin kayak gitu gue juga nggak tahu deal atau kenapa kayak gitu ya gua maheran dah biasanya kalau udah beres mah kerja disitu udah gitu enggak yang akan ditero terus-terusan gitu ya gua juga bingung Padil baru ngomong itu Bang dia langsung kaku Bang kaku badannya nggak bergerak nah kan tadi gue ngobrol nggak sih Padil gue bingung sih Padil kok diem kata gua dia 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 ditetapkan mata kosong ngarah ke arah satu rumah itu sampai gua gampang bang tetap masih bonggung mukanya si Padil udah putih pucet mata itu nggak kedip bahkan nggak gerak sama sekali Hai gua tarik sama gue di Bang langsung kayak loncat Bang Astagfirullahaladzim kabur ke dalam rumah gua gua ngikutin dong Bang karena kan gua nggak ngeliat apa-apa ya bahasanya lu kenapa lu kenapa kalau cuci muka cuci muka cuci muka tuh dia ambil minum Bang eh gelas besar tuh gelas gede dia tuh minum sampai tiga gelas itu bang cerita sama gua dia ngeliat nah ini pandangannya beda Bang dia ngeliat cewek ukurannya tuh nggak tinggi Bang mungkin sebahu gue ya bahasanya kayak nenek-nenek-nenek beda nih yang diletakkan spadil kukunya tuh panjang menjuntai panjang dan dia posisinya begini jadi kukunya tuh nyilangin ya 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 nah mukanya itu eh hancurnya tuh hancur kayak korengan dan itu kayak dia ngejulurin lidah ke si Padil tuh kayak ngeledekin Padil gitu Bang sambil kayak mau jelat-jelat si Padil gitu dan posisi itu ada di rumah yang deket yang yang dilihat sama dia kan kata gua ini beda nih yang dilihat ya kata gua karena dari dia ngomong gua ngeliat Bang desi kata gua bukan-bukan karena kan dia tahu desi Bang bentukan desi kan udah cerita sama gua bukan-bukan beda ini beda beda dari mana lagi kata gua kan gitu Bang dari mana lagi nih akhirnya disitu Padil sakit Bang seminggu tuh seminggu gua ngejungk dia kan gimana udah sehatan udah gini-gini nah sekarang sampai sekarang tuh dia nggak pernah yang namanya berani dirumah gua sampai jam 10 malem Bang jadi setiap dia dari sore jam 8 jam 9 udah pulang tuh Bang dan nggak pernah yang namanya namanya mau nginep lagi di rumah gua karena ngeliat sosok itu ya cerita horor selanjutnya kayak contohnya kemarin kan gua pengen berbagi cerita gua ah gitu ya di channel nih lonceng misteri gua ngubungin dong pihak lonceng misteri ya Bang gua ngubungin baru gua ngirim cerita gua itu anak gua dilihatin Bang sama sosok desi itu anak gua nih usianya 4 tahun sama 7 tahun yang 4 tahun ini Bang jadi posisi gua lagi perempat nih sama istri gua di depan nih lagi dongkrong lagi duduk anak gua teriak-teriak Bang ayah ayah itu apa katanya mana sih deh itu ya putih-putih katanya pohon kata gue kan gitu enggak ya itu ada rambutnya nggak ada mukanya anak gue kecil ngomong gitu gila bini gua kabur Bang takut kan ini gua kabur ya udah akhirnya gua ajak masuk lah semua itu gua baru ngirim cerita nih ke channel ini kan lanjut kita kan ngatur jadwal nih Bang sama Siana tuh ya masalah satu klu disini kita ngatur jadwal telponan lah kita buat ngatur jadwal Bang lu mau tau Bang pas bahana itu nelpon dan nutup telponnya udah Mas Radin ya Assalamualaikum kata gua Waalaikumsalam itu lampu pecah telepon rumah gua dan itu posisi ada temen gua sama pacarnya gila itu langsung kemarin ya ada fotonya kok posisi lampu pecah ada fotonya lampu pecah ini enggak mati Bang tapi ngebul Oh kayak itunya doang pecah ya si kacanya ya jadikan kalau lampu sekarang tuh pakai Mika Bang kan suka copot tuh Mika nya ya cuman kalau copot kan cuma copot aja tapi ini meleduk Bang pake model overhead ya dia ya dan itu ngebul semuanya tapi kan overhead mati itu ini masih nyala Bang akhirnya gua mati dong gua takut konsulat nih kan gua matiin dah gua foto gua kirim tuh kembahan selanjutnya eh malemnya tuh Bang malemnya gua duduk di ruang tamu jam setengah 2 tuh Bang kalau nggak salah lagi main ML nih Bang sama temen gua di kamar anak gua sebelah Bang jadi gue punya meja kayak meja belajar yang kecil itu Bang meja buat ngaji belajar anak TK meja anak TK gua punya itu buat anak aku belajar kan posisi dari kamar gua Bang eh kamar anak gua Bang itu kayak di main Bang dung-dung kayak di gedak-gedak Bang gua lari Bang langsung ke kamar anak gua gua nyalain lampu itu enggak ada orang dan suara itu pindah ke dapur pindah ke dapur pindah ke dapur apalagi ini gedak-gedak itu mesin cuci bang Nah gua lari lagi ke dapur pindah lagi kamar akhirnya gua kunci kamar gua tidur kata gua Aduh ada aja ya kata gua semalem baru semalem nih Bang istri gua istri gua kalau ini yang ngalamin Bang lu tahu kan Bang kalau misalkan lubang pembuangan kamar mandi itu Bang yang biasanya kalau pembuangan air tuh kamar mandi kan suka ada besinya Bang di atas yang susah dicopot itu Bang gitu kan istrinya ceritanya gua nggak di rumah tuh Bang gua ngerumah lagi rumah orang tua gua karena kan deket yang orang tua gua istri gua bilang lagi mau kamar mandi itu kangkat sendiri Bang besi lubang kamar kamar mandinya itu jadi trak-trak-trak itu rumah nggak ditutup sama dia istri gua kabur ke rumah orang tua gua pas nunggu bukanya udah putih ucap banget kenapa sih dia mau orang-orang kamu kemana sih jadi iya kenapa cerita ala dia itu ini ini wah itu lubang masa kalau tikus nggak mungkin setinggi itu muka angkatnya karena dia ngeliat binatang atau apapun itu tapi dia ngeliat besinya itu angkat Bang kuprah 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 sekali doang iya gitu doang kalau ini sering Bang ini yang berulang-ulang berulang-ulang tak tak kayak dimain ya itu istri gua kalau teror untuk istri gua sendiri dia sebenarnya dia nggak pernah dilihatin Bang tapi lebih dikasih suara kayak misalkan dia setiap mandi pasti tuh Bang setiap mandi kayak ada yang manggil nama dia kayak tadi gua cerita kenapa sih ya manggil dia keluar dari kamar mandi ternyata dia cerita setiap mandi ada yang manggil nama dia Bang kadang suaranya cewek kadang suaranya cowok kadang suara gua gitu setiap mandi tuh Bang ngeri terornya tuh sama suara-suara itu Bang kalau istri gua sendiri kalau anak gua saking udah biasanya mungkin selalu tahu tuh yang namanya disitu apa dan kalau lumayan ke tempat gue tanya anak gua desitu kayak gimana dijelasin sama dia segitu anak 4 tahun tahu banget ya soal sosoknya bentuknya tahu banget untuk si desi ini nih Bang kadang nggak suka Bang kalau misalkan ada barang yang dipakai sama temen gua Hai sebenarnya kayak dibilang dia nganggu yang ganggu kayak ngelindungin ya bahasanya intinya gini deh dia nggak suka sama sesuatu punya gua yang dipakai sama temen gua contohnya motor nih Bang temen gue punya motor lu tahu nggak Bang eh kalau di daerah puncak tuh ada jembatan yang ngejentang ke atas tuh yang kata jembatan Soekarno gitu ya kita habis jalan-jalan nih Bang dari puncak tukeran motor sama temen gua Bang kalau misalkan di pinggir jalan motikon itu kan ada got besar ya Bang ada got besar itu saksinya banyak Bang sekitar 7 motor temen-temen gua melihat temen gue sendiri bawa motor gua Bang itu masa tiba-tiba motor pindah Bang masuk ke Solokan pindah-pindah masuk ke Solokan dan temen gue tuh agak semua Bang bukan jatuh pindah jatuh pindah ke Solokan Wah gila Nah kalau posisi Solokan motor bukan motor ya ya maenek tau sendiri banget gimana ya God itu kan pasti namanya kalau udah masuk ke situ nggak akan pasti ada lecet lah Bang atau rusak ya lu mau tahu Bang posisi temen gue tuh badannya lebih gede dari gua gendutlah bahasanya dia naik motor itu Bang pas posisi pindah itu dia masih duduk di atas motor Bang masih duduk dan kakinya pun masih didakan itu sampai dia aja bingung bisa di gua dan motor saya gua nggak ada lecet sama sekali tapi posisi dia jalan jalan lagi turunan kenceng itu Bang itu ada beberapa orang temen gue ngeliat katanya nih versi temen-temen gue ya Bang dua orang itu mah jatuh ke pleset dan posisinya ngepas aja karena posisi motor tuh ngepas banget Bang masolokan gedehnya juga sama jadi kalau kata-kata solokan tuh ketemu setang-setang doang gitu Bang diangkatnya susah kan Nah kalau versi temen gue yang tiga orang ini sama istrinya dia tiba-tiba pindah gitu Bang tiba-tiba pindah sama kayak pandangan gue nih karena kan posisi pas dia bawa motor gue kan paling depan Bang gue di belakang dia Bang pas di belakang sama istri gua istri gua juga ngeliat pindah-pindah nah posisi kita standarin motor semua dong Bang emang posisi turunan Bang tapi standarin motor kalau misalkan motor jalan diturunan harusnya yang di standarin disitu jalan semua dong Bang jatuh semua nah temen gue yang gue bilang tadi tiga orang sama istrinya itu standarin motor juga Bang ya kan standarin motor udah pas turunlah temen gue ini masa itu temen gua ama apa istrinya temen gua sama motornya jatuh juga bang buat nah istrinya temen gua bilang ada yang nabrak dia Bang sampai motor goyang katanya dia masuk ke seolah kan motor juga bang pos posisi gue mau nolongin temen gua ini temen gua aja motornya cuman jatuh kayak gitu itu hancur bang buat di sebelah sini motor gue masuk ke got itu nggak ada yang namanya rusak sama sekali ya kalau lecet buk-buk gitu banget dikit wajar ya waktu itu cuman ga ada yang rusak sama sekali gila itu kayak ngeblink ya iya dan yang mungkin lucu-lucu menurut gue temen yang gue posisi masuk ke got itu kan dia masih duduk di atas motor Bang itu bongong Bang Hai ke orang nggak sadar jelung-linggung gitu Iya Hai pas sadarnya itu di tabuk pundaknya sama temen gua lu kenapa sih Hai ih kok disini Hai jadi kayak di ini di dimasukin sesuatu gitu Bang ke orang apa ya lingkung ngomong-ngomong ya tapi situ gue bilang nah dari situ tuh setiap gue menjamin motor gua temen gua pasti ada apa-apa mesinnya rusak gua pakai emang enggak terus bannya pecah padahal ban baru bahasanya situ memutusin gua jual tuh motor tuang tahun 2021 tuh gue jual ya gua jual akhirnya lu gua takut malah nyelakain diri gua nantinya kan gua jual sama gua gua beli motor baru nih Bang ceritanya keren gua nggak bakal kejadian kayak kemarin dong Bang itu motor Hai sama kayak gitu bahkan adik gue yang pakai Bang Hai adik celaka juga untungnya nggak sampai fatal ya Bang cuman jatuh gitu aja temen gua pake dia nubruk orang sedangkan gua umur-umur pakai motor gua Bang nggak pernah yang namanya kayak nabrak orang atau sampai jatuh Alhamdulillah ya gitu ya Bang tapi gue bingung ketika motor gue pakai teman-teman gue sampai segitu marah dong udah apa motor tujuan pinjemin mulu temen-temen kamu kan bisa ngerusak doang nggak bisa ngeganti atau ngomong kayak gitu kan baru satu sisi gua nggak enak ke temen gua gitu kan Nah setelah itu gua jual lagi nih motor Bang jual lagi-jual lagi gua ngambil motor baru tapi gue punya cara nih kita gua gua mandi kembang dulu sama gua banget saya minta ke salah satu orang bisa ada apa saya gua minta saratin gua mandi kembang Bang dan sampai sekarang motor nggak boleh namanya dipinjam sama orang lain pertama temen-temen gua gua kasih sama gue daripada ada yang celaka ya kan pikirnya nyari aman aja kata nggak pernah sampai sekarang tuh jadi kalau untuk teror di rumah tuh ternyata lebih parah Bang dibanding di rumah Iya saya udah saking capeknya udah bodo amat Nah udahlah terserah lu mau ngapain aja bahasanya setiap penting jangan yang namanya nampakin di muka lagi nih di muka apalagi ngagetin gitu karena dia kan kalau nampak itu ngagetin nul Bang kayak dari situ gua udah ah udah-udah capek banget udah buru amat udah biarin aja dah mau kayak gimana juga emang kita hidup berdampingan gitu ini kan kita mundur ke belakang sebelum lu memutuskan untuk berobat nih bahkan sampai berapa 20 orang pintar tadi 20 lebih lah pokoknya 20 sekian lah 20 lebih orang yang dikatakan bisa iya sebelum lu memutuskan datang ke mereka nih apa nih ngebuat lu ah kayaknya gua harus berobat deh kayaknya gua harus disembuhin deh kenapa gua milih berobat karena gua ngerasa diri gua nggak normal karena rasa takut yang berlebih itu Bang kedua gue takut sosok ini nanti bakal nyelakain anak istri mula maksudnya karena tadi lu cerita itu gua sempet kesekit ya tadi ya cerita yang sebelum lu pergi ke orang pinter itu kan cuman yang di yang dia matahin kepala sama yang di itu tuh yang di atas tuh Oh ya abis itu lu langsung bilang lu langsung ke orang pinter Iya dari situ dari situ ya dari situ berarti ya sebelum emang sebelumnya nggak ada nggak ada kejadian apa-apa lagi nggak ada kejadian itu ya parah ya parah sih emang itu sebenarnya kejadian tuh di itu sebenarnya udah lama Bang setelah dibersihin dari apa dari guru gua tuh burung ajiku kan dibersihin tuh rumah tuh itu berapa bulan tuh nggak ada gangguan sebenarnya suara-suara nah di awal tadi akhir-akhir tahun 2001 2021 ya 2021 itu baru terjadi lagi sampai sekarang nah terakhir kejadian yang temen gua yang kata gua tadi banyak garanya nih di muka dari situ gua udah mutusin gua harus ke orang pinter harus ngebersihin semua yang ada di badan gua yang ikutin gua kalau bisa ngebersihin semua di rumah gua gitu oke ini tadi semua yang lu ceritain ini kejadian-kejadian yang emang parah-parah tapi sebenarnya emang kata lu tadi kita ngobrol-ngobrol tuh bentar sebenarnya banyak kejadian-kejadian lain yang akhir terjadi setiap hari ini banyak banget ya banyak terutama ya suara-suara ya Bang ya itu wajar kadang kita lagi main gitar nongkrong bareng-bareng suka ada yang ikut nyanyi bahasanya gitu suka ada yang ketawa sering dan bahkan asal-muasal dari di gangguan ini kan dari rumah tempat lu kerja iya bakbulus iya udah sakit sekarang belum tahu jawabannya kenapa ya belum tahu Bang karena karena yang emang itu aja tuh yang kayak keceplosan iya takabur itu bang becanda takabur itu sisanya nggak tahu lagi nggak tahu lagi karena gini Bang posisikan mertua gua udah nggak kerja di sana juga ya gua tuh coba ngulik Bang Pak ini rumah di bekas apa sih gitu ya Angga orang-orang kosong kini bukan bekas apa-apa katakan gitu ya udah kecuali kan rumah itu mungkin dulunya bekas makam-makam ya Bang maksudnya makam umum dijadiin rumah mungkin itu bakal angker dah cuman pengakuan mertua itu ya mungkin karena emang rumah itu duluan baru mertua kerja bahasanya nggak enggak tahu gitu silsilanya gue sempat nanya juga kibu warung samping jawabannya pun sama itu bekas kebun kosong yang bikin gua pertanyaan sampai sekarang tuh satu bang adeknya kenapa nggak pernah keluar adeknya keluar kamar pun enggak ya gue nggak pernah lihat even dia mau nyuruh lu sesuatu nih udah ngasih duitnya udah udah depan kamar dan kalau lu ngasih barangnya lu taruh aja ya cuman ketok-ketok aja yaudah balik ke pos gitu Oke sahabat lonceng itu tadi cerita dari Bang Raden ya tentang kejadian-kejadian horror yang dialami dari mulai dia kerja di tempat burus itu jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar dan buat kalian nih yang pengen jadi narasumber juga datang langsung ke studio lonceng misteri sama seperti Bang Raden ini caranya gampang banget kalian bisa mampir dulu ke Instagram kita di at lonceng misteri bisa dipolo dulu Instagramnya lalu klik link yang ada di video Instagram kita itu nanti bakal ngarah ke wayadmin kita dan yang terakhir gua mengucapin banyak terima kasih sama Bang Raden Bang thank you banget ya sama-sama udah nyeretain kejadian ini kejadian yang gua bilang kacau banget ini ya dan ya ini kita ambil pelajarannya ada yang mau disampaikan sama sahabat lonceng Bang karena lu udah cerita panjang banget dari awal sampai selesai bahkan gangguan sebelum lo kesini pun cerita ada yang mau disampaikan sama sahabat sebenarnya sih ada satu yang mau disampaikan hanya untuk mengingatkan Bang ya kita kan seorang manusia nih Bang kita juga hidup pasti berdampingan Bang bahasanya sama apa yang nggak kita lihat gitu ya jangan mengikuti sesuatu yang buruk dari diri gua contohnya kayak tadi gua tak kabur nangtang kalau bisa itu hilangin deh karena gue awal juga nggak percaya sama yang kayak gitu ya dari kejadian ini sampai sekarang bahkan gue memegang erat kalau itu tuh bener nyata gitu Oke jadi gitu tuh sahabat lonceng pesan dari Maraden ya thank you banget udah nyeritain semuanya selesai banget dan jangan bosen main kesini kalau ada cerita baru lagi nih siap-siap dan ya mudah-mudahan pulang dari sini aman-aman aja nggak ada kejadian apa-apa sampai sampai nanti di rumah ketemuan dari istri ya amin amin dan ya akhir kata gua gilang Ahditya izin pamit Bang Raden juga izin pamit bye-bye selamat menikmati selamat menikmati